Upaya mengentaskan permasalahan kemiskinan saat ini, pemerintah Kota Sukabumi kembali mengeluarkan inovasi baru dinamai ATM Beras. Melalui kolaborasi antara Dinasosial dan juga Baznas Kota Sukabumi, ATM Beras diharapkan bisa menjadi solusi permasalahan kemiskinan tersebut. Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi meresmikan langsung program ATM Beras di Masjid Agung, Kota Sukabumi. Kedepan ATM Beras ini, di setiap kecamatan tersedia satu unit ATM Beras untuk memudahkan masyarakat Baznas menempatkan ATM Beras tersebut di sejumlah masjid. Hari ini sekaligus pemerintah Kota Sukabumi melaksanakan launching program ATM Beras. Di mana kita berharap nanti di tiap kecamatan ini ada satu ATM Beras yang kita siapkan, kemudian kita fokuskan ke lokasi-lokasi yang dekat dengan masjid, pertama. Yang kedua memang yang rawat dengan kondisi kerentanan tangan bagi masyarakat. Sehingga kita berharap tidak ada warga masyarakat Kota Sukabumi yang kalaparan atau mereka tidak bisa makan. Jadi ATM Beras ini sebagai salah satu solusi untuk masyarakat yang kurang mampu. Pak penerima manfaatnya sendiri Pak itu berdasarkan hasil survei atau DTKS? Penerima manfaat ini sudah kita tentukan, memang mereka sangat layak untuk mendapatkan bantuan. Nanti berasnya itu dari Baznas, sedangkan Pemda menyiapkan mesin itu. Dari Kota Sukabumi, Sofwan Zulfikar melaporkan untuk Dinamika.